Dulu kalau punya anak perempuan, malu. Gali tanah, kubur hidup-hidup. Sekarang kalau punya anak perempuan, mantap. Buat maharnya mahal karena tinggi-tinggi. Akhirnya anak muda unjuk rasa, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Ibu-ibu yang punya anak gadis, turunkan harga mahar. Karena kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Anak-anak lajang, habis acara ini, pinang langsung. Harga sudah sudah terturunkan, tidak? Diskon setengah harga. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul ma'an. Kiai Haji Ahmad Munawir SQ, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum. Sungai Belida, Lempuing Jaya, Ogan. Mudah-mudahan semua para kiai, alim ulama, cerit pandai, tokoh masyarakat, dipanjangkan Allah umur mereka, insyaAllah. Dan diberikan pula kita kesempatan mendapatkan barakah ilmu mereka, insyaAllah. Hadir pula bersama kami tadi menjemput di airport, Ketua Front Pembela Islam, Provinsi Sumatera Selatan, Habib Mahdi Ibn Syihab. Kemudian tadi bertemu dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT. Yang punya acara persatuan ikatan haji. Ini orang-orang yang sudah pergi haji, pulang, itu mesti diikat oleh ikatan persaudaraan haji. Betul? Karena kalau Bapak Ibu Haji ini tidak diikat, bulan pertama pulang haji, dia pakai jubah. Bulan kedua, dia mulai pakai celana. Bulan ketiga, celana pendek. Bulan keempat, tidak pakai celana sama sekali. Tapi kalau ada ikatan persatuan, maka mereka akan membuat pengajian, ada pertemuan, ada ikatan, persatuan, maka jadilah acara sebesar ini. Tadi saya mikir ini gimana, mau pengajian, panas trik, ternyata dipasang tenda sebanyak ini. Ini kalau dihitung tendanya, berapa pernikahan ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, InsyaAllah, yang tidak dapat tenda di dunia, di akhirat, disediakan Allah tenda. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada naungan. Kecuali naungan, singgah sana arash Allah. Siapa di antara yang tujuh itu? Di antara yang dapat naungan itu adalah orang-orang rajulani berkasih sayang karena Allah. Ijitama' alaih bertemu karena Allah. Watafarraqa' alaih berpisah pun karena Allah. Berkeman karena harta, harta akan binasa. Betul? Berteman karena kekuasaan, jabatan akan diambil KPK. Berteman karena partai, sama-sama mencalek, kawan duduk, kita terduduk. Sudah mulai tidak enak. Betul? Jangan tersinggung. Yang tersinggung tidak duduk nanti. Tapi kalau berteman karena Allah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup. wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. wa bihanu ba'asu. Dengan itu nanti kita dibangkitkan di Padang Mahsyar. Insya Allah. Alhamdulillah, saya melihat pertemanan itu ada di sini. Antara Kiai Haji Ahmad Munawir SQ dengan Habib Mahdi Ibn Syihab, berteman akrab. Di sini pula saya melihat pertemanan yang luar biasa. Antara FPI dengan Banser, ada pertemanan yang akrab. Di sini saya melihat pertemanan yang luar biasa. Saya tidak merasa sedang berceramah di depan Gubernur, karena Pak Gubernur minta izin mau turun ke bawah. Di mana-mana Gubernur disuruh duduk di bawah, marah-marah mau naik ke atas. Insya Allah, kalau begini ceritanya bisa tiga periode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Siapa yang hadir dalam acara pengajian, man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang tadi keluar rumah, niatnya tidak ada lain. Untuk talabil ilmi, menuntun ilmu. Tidak ada urusan politik, tidak ada urusan macam-macam, tidak ada urusan mencari muka, tidak ada urusan mencari dunia, hanya lillahi ta'ala, fahuwa fisa bilillah. Dia sama seperti orang yang berjihad, fisa bilillah. Hatta yarji'ah. Sampai kapan? Sampai dia pulang, mendapatkan pahala jihad, fisa bilillah. Kabarnya jamaah sudah ngumpul sejak jam 10. Saya mau mancing saja. Dalam undangannya, Ustadz sudah ceramah jam 10. Bukan jamaahnya ngumpul jam 10. Ustadznya yang delay. Ustadz, kami diundang jam 10. Datangnya dari jam 6, jam 8 tadi. Sekarang sudah jam 1. Hampir. Maka insyaAllah, dari sejak mulai dia datang, sampai dia pulang, mendapatkan pahala, seperti orang yang berjihad, di Palestina, melawan tentara Israel. Nanti dilihat buku catatannya, sholat, sudah, kuasa, sudah, haji, sudah, umroh, sudah, nikah, sudah, nikah sekali lagi, sudah. Masih lihat, loh, sampai, wislongo, di Palestina jihad, iyo, kapan? Gak pernah jihad, kenapa ada catatan jihad? Ternyata ikut pengajian, di, bersama Kiai Ahmad Menawir SQ. Mudah-mudahan, kita sering-sering ikut pengajian. Amin. Ngaji itu jurusnya, gak usah banyak-banyak. 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, insyaAllah diampunkan Allah. Tapi Alhamdulillah, dalam pengajian ini, gak ada yang ngantuk. Kenapa gak ngantuk? Orang berdiri, gimana mau ngantuk? Oh, ada TV besar di belakang. MasyaAllah. Saya sudah lama ceramah di Pelembang, di, bersama Habib Mahdi, berceramah, tapi rasanya ini TV paling besar. Berapa inci ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk mewujudkan kebersamaan kita, antara Bapak Ibu jamaah haji, mudah-mudahan yang belum pergi haji, diberikan Allah rezeki murah, bisa berangkat haji. Di Pekanbaru, Riau, kampung halaman saya, store 2017, berangkat 2031. tiap tahun kenduri. Pas 2030, ninggal. InsyaAllah niatnya sudah sampai, innamal a'malu bin niat. Ada satu kabupaten, saya tidak sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Miskin, susah, pendapatan per kapitanya rendah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Saya heran, Pak Bupati, ini kabupaten miskin, susah, kenapa jamaah hajinya bisa terbanyak? Karena mereka setiap nanam padi, niatnya pas nanam padi, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Nanam sawit, mau pergi haji, mau pergi haji. Nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Di tempat lain, mau kawin lagi, mau kawin lagi. Apakah nikah lagi itu salah? Tidak kan? Tidak kan, Bu? Sudah setuju, Pak? Lanjutkan? Tidak salah, tapi niat berangkat haji mesti ada, disampaikan Allah. Sulitkah bagi Allah menumbuhkan tanam-tanaman, sehingga berhasil? Innamah amruhu iza'arada syai'an ayakulalahu kun. Berangkat haji. Saya pulang mandi sungai. Saya tinggal di kampung, kecil-kecil, suka mandi sungai. Habis mandi sungai, bibir biru. Kedinginan. Lalu kemudian datang bapak-bapak habis dari sawah, dipegangnya kening saya. Ada taik lalat. Lalu kemudian kata dia, kamu nanti berangkat haji. Saya pulang ke rumah. Mak, nanti aku berangkat haji. Berangkat dari mana? Kata dia. Ternyata mak, saya gak percaya. Sekarang baru dia, saya percaya. Saya berangkat haji, tidak pakai ongkos. Kenapa? Berangkatnya dari Mesir sambil kuliah. Dari Cairo, naik bis 6 jam, ke terusan Suez. Dari terusan Suez, naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang. Itu hari 2 malam, sampai ke Jeddah. Dari Jeddah, naik bis 1 jam, sampai ke Mekah. Sampai di Mekah, gak ada hotel, gak ada penginapan, gak ada makan. Nama hajinya, ditulis dalam novel bestseller oleh teman kami, Ustadz Agu Irawan, sekarang di Yogyakarta. Nama novelnya, Haji Backpacker. Keren kan? Padahal dulu, Haji Gelandangan. Modalnya cuman, 100 dolar. Naik kapal laut, pergi pulang, 100 dolar. Tapi kalau Allah berkehendak, engkau bisa berangkat haji. Ternyata, Jamaah Haji Indonesia, cuman setengah, yang berangkat haji, bayar sendiri. Yang setengahnya lagi, dibayarkan suaminya. Istrinya. Macam-macam haji. Ada namanya Haji Abidin. Haji atas biaya dinas. Ada namanya, ada namanya Haji Mansur. Alaman rumah, kena gusur. Mohon maaf, Pak Mabidin sama Pak Mansur. Bapak Ibu, kalau saya ceramah, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah, yang tersinggung, dengar ceramah saya, dua hari setelah itu, mati. Bukan karena saya hebat, memang ajalnya, sudah sampai. Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah, saya penceramah, yang tidak pandai, nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung. Saya ngomong, apa yang ada di kepala saya saja. Nanti kalau sudah kelihatan berhenti, berarti bahan saya sudah habis. Biasanya, saya ceramah cuma 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 mililiter. Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT, mau berangkat haji? Daftar ONH. Jangan nanti ketika ditanya, kamu mau berangkat haji? Insya Allah, mau berangkat haji? Siap, kapan berangkatnya? Saya serahkan semua Allah Pak Ustaz. Tidak bisa, harus ada usaha. Usaha. Apa usaha Pak Kiai? Tadi begitu sampai, langsung diberi makan oleh Pak Kiai, sup, sup sarang burung walet. Sudah 41 tahun umur saya, baru ini makan sarang burung. Sarang burung walet. Rasanya bagaimana Pak Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Cuman salahnya tadi, cuman dikasih satu mangkuk. Mau nambah segan. Habis itu, dikasih buah. Ini buah apa Pak Ustaz? Ini buah naga. Rasanya inilah makan siang yang paling menyeramkan. Makanannya sarang burung, cuci mulutnya buah naga. Ternyata, dua-dua ini, menopang ekonomi pondok pesan trend. Kalau engkau mapan, kalau engkau punya duit, orang tidak akan sepele. Antada'awaratataka agniya, kau tinggalkan anak cucumu, dalam keadaan mampu ekonominya. Mapan. Agniya kaya. Khairun lebih baik. Min antada'ahum alatan. Daripada kau tinggalkan anakmu, cucumu, miskin, susah. Minta-minta. Ini orang, sungai belidaan lempuing jaya ini, orang kaya-kaya semua. Amin. Dari mana Ustaz tahu mereka kaya? Tendanya banyak. Yang kedua, TV-nya besar. Yang ketiga, karpetnya mantap. Ini menunjukkan dia kaya. Kalau sudah kaya, maka akidahmu tidak akan bisa dibeli orang. Berapa banyak orang merubah akidahnya gara-gara apa? Mi instan. Baju bekas. Kalau sudah ekonominya mapan, maka suara politiknya tidak akan mudah dijual. Betul? Kira-kira di sungai belidaan lempuing jaya, kalau ada caleg-caleg, colon-colon mau ngasih money politik, duit-duit-duit-duit aram, kasih 100 ribu, coblos saya. Kira-kira mempan enggak? Mana mempan? Di sini orang kaya semua. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi duitnya tadi, letakkan ke masjid dan anak yatim. Setuju? Mulai enggak sama suaranya. Pertama tadi, setuju! Letakkan ke masjid dan anak yatim. Setuju. Di tempat lain, di tempat yang miskin, di tempat yang kumuh, di tempat yang susah, suara dibeli hanya 20 ribu. Ustaz tahu dari mana? Calegnya ngomong ke saya. Ustaz, di sini murah suara. 20 ribu saja kami sawer, selesai. Tapi di sungai Belida, Lempuing Jaya, jangankan 20 ribu, 200 ribu, tidak mereka pandang. Karena mereka ekonominya mapan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari sungai Belida, Lempuing Jaya. Ya, saya pernah ceramah di sana. Ini ada orang bagi-bagi duit 200 ribu. Jangan ambil. Haram. 2 juta Pak Ustaz? Banyak juga itu. Hukumnya gimana Pak Ustaz? 200 ribu haram, 2 juta tetap haram. Sekali haram tetap haram. Gimana kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ini sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah. Ada juga yang berpendapat makruh. Mulai ini ya goyang. Kenapa? Karena duit. Tapi di sungai Belida, Lempuing Jaya, tidak bisa ditawar. Karena mereka ekonominya mapan, ditopang duitnya oleh 2. Sarang burung waletnya subur, dan buah naganya pula merah. Buah naganya merah lah. Kalau putih, buah naga pucat namanya. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad, serta tasakuran dan reuni haji, baru saya faham. rupanya acaranya maulid. Untung saya membacanya setengah tausia. Coba kalau membacanya pas sudah selesai. Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan maulid itu acara bid'ah. yang mengundang bid'ah, yang melakukan bid'ah. Bid'ah ujungnya dolalah, dolalah ujungnya fid'nar. Itu sudah satu paket. Bid'ah, dolalah, fid'nar. Kalau maulid itu sesat, maka tempatnya neraka, panitianya masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya, yang ceramah. Ada seorang laki-laki, jenengnya siapa? Abdul Uzzah. Siapa jenengnya? Abdul Uzzah. Yang ceramah ini, Abdul Soman. Ada laki-laki namanya Abdul Uzzah. Kalau saya tanya, bapak-bapak, kiai-kiai, Habib tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kenal sama Abdul Uzzah? Enggak. Tapi kalau saya sebut, nama kerennya, oh. Kenal sama Abdul Uzzah? Tidak. Nama kerennya, Abu Lahab. Kenal? Oh. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya dulu. Nama siapa? Abdul Soman. Nama keren, Anton. Namanya, Abdul Uzzah. Nama kerennya, ada dalam Quran. Tidak. Tidak. Bapak. Bapak. Wapak. Abu Lahab punya hamba sahaya. Namanya, Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai. Suwaibah. Kalau nama saya, pakai Sob. Soman. Jangan nanti, siapa yang cerah mati? Ustaz Somad. itu salah makharijul hurufnya nama budaknya Suwaibah 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 pun datang ada apa wahai Abu Lahab ada apa wahai tuanku adik iparku sedang amil tua namanya Aminah nanti kalau anaknya lahir tolong beritahu kabar ke rumah baiklah tuan akhirnya Suwaibah pun menjaga adik ipar Nabi adik ipar Abu Lahab yang sedang hamil tua nama adik iparnya Aminah sampailah masanya hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak Aminah anak itu bernama Muhammad Sallallahu ala Muhammad Marhabah Sallallahu alai Wasallam Marhabah Sallallahu ala Muhammad Marhabah Sallallahu alai Wasallam Marhabah Marhabah diambil dari tiga huruf Rahabah Rahabah artinya hati kami lapang menyambut kedatangan Muhammad Sallallahu alai Wasallam datanglah Suwaibah Wahai Abu Lahab ya adik iparmu sudah melahirkan anak laki-laki apa perempuan kalau perempuan gali tanah kubur hidup-hidup dulu kalau punya anak perempuan malu gali tanah kubur hidup-hidup sekarang kalau punya anak perempuan mantap buat maharnya mahal kena tinggi-tinggi akhirnya anak muda unjuk rasa turunkan harga mahar turunkan harga mahar ibu-ibu yang punya anak gadis turunkan harga mahar karena kalau mahar-mahal maka zina murah betul? anak-anak lajang habis acara ini pinang langsung harga sudah terturunkan sudah diskon setengah harga laki-laki apa perempuan keponakanmu yang baru lahir itu laki-laki senang betul Abu Lahab maka Abu Lahab berkata wahai suwaibah karena engkau yang membawa berita ini maka sejak hari ini engkau aku bebaskan tidak lagi jadi budak hamba sahaya maka engkau bebas tidak lagi menjadi pembantu tidak lagi menjadi budak tidak lagi menjadi rikah tidak lagi menjadi hamba sahaya begitulah sedekah Abu Lahab pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harga onta paling murah 50 juta budak hamba sahaya dua kali onta 100 juta jadi Abu Lahab waktu lahir Nabi sedekah 100 juta kalau ada orang sungai Belida yang sedekah 100 juta hari maulid Nabi itu baru satu level dengan Abu Lahab yang di bawah itu ya di bawah Abu Lahab lah kira-kira Abu Lahab itu baik apa jahat baik Abu Lahab baik karena dia bersedekah 100 juta saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan Abu Lahab itu jahat ketika Nabi sudah jadi Nabi lalu Nabi berkata hai penduduk makkah kalau ku katakan di belakang bukit Jabal Abi Qubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kita apakah kalian percaya mereka berkata sodak nakah kami percaya karena engkau bergelar Al Al Amin orang yang paling amanah dan jujur tapi kemudian saat itu Abu Lahab berkata apa kata muhai Muhammad engkau seorang Nabi alihazha jama'atana taban laka celaka engkau turunlah ayat tabat siada abila habiu watab nama istrinya Ummu Jamil Ummu Ibu Jamil cantik Ummu Jamil Ibu cantik nama suaminya Abu Lahab Abu Bapak Lahab api yang menyala kenapa disebut api yang menyala karena dia ganteng jadi kalau ada orang sungai belida ganteng betul gak solat panggil dia Abu Lahab nama istrinya Ummu Jamil bapak ganteng ibu cantik dua-duanya masuk neraka jahannam saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka apa kata Abu Lahab sejak hari ini engkau tidak lagi jadi budak engkau merdeka singkat cerita Abu Lahab pun mati saudara kandungnya bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab dan dia bertanya kepada Abu Lahab hai Abu Lahab ya apakah engkau masuk neraka betul panas gak neraka itu wah panas sekali terus kufifa alaiya fikulli isnain li'etaki suwaibah diringankan azabku setiap hari senin karena aku memerdekakan suwaibah apa maknanya sedangkan Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari senin karena senang menyambut maulid kelahiran muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah warga sungai belida yang suka hadir maulid tapi gak sholat nanti setiap hari senin azabnya ringan dalam neraka jangan diaminkan kita maunya fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah dan yang paling penting wakina azab banar mudah-mudahan dengan maulid ini kita mendapatkan syafaat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dua kemuliaan hari ini pertama kemuliaan berkumpul reuni s.a.w yang kedua memperingati maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tanda cinta kepada nabi tiga tanda cinta kepada nabi yang pertama kalau cinta kalau suka banyak-banyak nyebut nabi bagaimana cara menyebut nabi kalau cara menyebut somat berikut ini mari kita dengarkan tausiyah yang akan disampaikan oleh al-mukarram haji abdul somat LCMA lagi cemas menghadapi ama-ama tapi kalau menyebut nabi muhammad bukan begitu cara menyebutnya gimana cara menyebut nabi muhammad 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 bukan Allahumma salli ala sayyidina muhammad ustaz saya gak maulah suaranya keras-keras seperti ustaz somat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad kasar sekali terus kami maunya lembut sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu ala hii wasallam tapi ada yang gak setuju oh saya gak setuju kalau lembut begitu kenapa? ngantuk saya mahu suaranya agak tinggi sedikit gimana lagunya? salatullah sallallahu ala yasin habibillah ala yasin habibillah kira-kira lagu ini dari mana salatullah sallallahu ala coba tanya sama habib mahdi yang lama di yaman tarim hadramaud di darul mustafa bersama habib umar bin hafiz ada gak lagu salatullah salatullah sallallahu ala ada gak itu di hadramaud habib? gak ada saya di mesir gak ada di maroko juga gak ada saya mau kasih tau bahwa saya pernah kuliah di mesir dan maroko di yaman gak ada kata habib ternyata lagu itu bukan dari Arab lagu itu dari mana? lir ilir lir ilir asum ilir ta ijo royo royo manten anyar aku naik manten anyarnya juga ingat ternyata lagu itu adalah kreasi kita dan cinta kira-kira boleh gak berselawat pakai lagu itu? boleh salatullah sallallahu ala saya gak maulah Pak Ustaz kami kan generasi milenial itu lagunya lagu jadul untuk mak-mak jadi lagu kamu selawatnya gimana? terserah mau lagu apa yang penting salat salawat ini pelajaran untuk Bapak Bupati Bapak Gubernur Bapak Camat Bapak Kapolres Bapak Kapolda Bapak Kapolsek maka kalian Bapak Bapak Ibu-Ibu acara nikah walimah hentikan keyboard tunggal gantikan dengan hadrah marawis dan salawat ini acara nikah anak dipasanglah pentas tinggi di atas keyboard tunggal yang nyanyi pakai rok pendek yang nonton kakek-kakek ngences nih lagunya jatuh bangun aku mengejarmu dia jatuh bangun nafsu besar tenaga kurang umur 70 dimakan pil piagra 2 mati sama Kap 70 diisi minyak pesawat meledak coba yang nyanyi salawat maka insya Allah yang nyanyi tenang yang dengar tenang saya yakin dan percaya kenapa Ibu-Ibu Bapak-Bapak ini bisa tenang pengajian padahal panas padahal siang padahal berdiri padahal berresak-resakan dulu waktu dalam kandungan pasti ibunya sambil masak hamil tua bersolat salatullah salatullah salamullah ala taha rasul garam perlu salatullah insya Allah adam ayam tentram sekarang anak-anaknya melompat sana lompat sini lari sana lari sini kenapa waktu masak bukan solawat yang racun kucing garong makanya anaknya pun lompat sana lompat sini tapi Alhamdulillah siang ini semuanya baik-baik mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil insya Allah ustaz saya sampai sekarang belum punya anak pak ustaz umurnya sudah berapa sudah 40 tahun pak ustaz loh kok gak punya anak belum nikah ya nikah dulu insya Allah saya melu acara ini saya urung duit bojo mulai pulang dapat suami istri insya Allah yang murang amin itu yang belum nikah ini yang udah anak dua amin bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang berselawat kepada aku satu kali gak usah banyak-banyak sekali saja berselawat sallallahu alaihi biha asra Allah balas 10 pahala kebaikan wa utad anhu asara sayiat dibalas 10 kebaikan wa rufi'an lahu asara darajat 10 pahala 10 dosa hilang 10 darajat naik ke atas makanya banyak-banyak berselawat berselawat pasang target saya hari ini berselawat 100 kali saya hari ini berselawat 1000 kali sebelum selesai jangan ngomong Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau ada yang ajak ngomong mak kabarnya anak saya sudah hamil 3 bulan gak ada suami Allah subhanahu wa ta'ala pagi-pagi bawa motor pas mau berangkat kerja eh razia operasi zebra priit mana SDNKB PKB Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sudah lewat tetap ngurus pajak kendaraan bermotor yang belum punya sim segera buat sim yakinkan pakai helm bunyi klik baru jalan pesan Kapolda Sumatera Selatan saya kemana-mana tetap bawa sim ini di dompet ada sim A dengan sim C kemana-mana bawa sim walaupun saya naik helikopter saya cuma mau ngasih tau saya pernah naik helikopter Masya Allah Masya Allah kita haus dikasih tisu enggak bergurau bercanda bercanda saya insya Allah sampai sekarang masih tahan ceramah enggak minum berkat doa para kiai kiai yang hadir bukan dekat dari Lirboyo bapak ibu nanti anaknya kirim ke pesantren kirim ke pesantren bangga kita anaknya dari mana tambak beras anaknya dari mana dari Tebu Irang anaknya dari mana dari Munawir Kerapia anaknya dari mana dari Lirboyo begitulah tapi sekarang anak-anak tidak perlu dikirim jauh lagi ke pesantren Darul Ulum Sungai Belida Lempuing Jaya supaya anaknya tahu bersolawat dia diajarkan kiai di pesantren banyak-banyak solawat nanti kalau kamu diganggu setan banyak-banyak solawat setan-setan takut kepada Nabi Muhammad SAW istri yang sedang hamil banyak-banyak solawat suaminya enggak solat banyak-banyak solawat mudah-mudahan suami yang belum solat selesai acara ini terbuka pintu hatinya solat insya Allah banyak juga suami yang belum solat nampak ustaz dulu saya sangka kalau menikah sama dia bahagia mobilnya besar mewah PNS duitnya banyak ternyata setelah menikah Pak Ustaz gimana rasanya seperti tidur sama babi hutan gara-gara tidak kenal solawat ada orang solat lalu dia enggak solawat solatnya sah atau enggak sah batal menurut mazhab syafi'i attahiyyatul mubarakatuh salawat taibatul assalamualaikum ayyuhannabi warahmatullahi barakatuh assalamualaikum wa'ala'ibadillahi salih ashadu an la ilah ilallah wa ashadu anna muhammad rasulullah pas mau solawat hapinya bunyi trrrrrrrr assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum solatmu batal mas bro naik khutib ke atas mimbar khutbah juman alhamdulillah ya ayuhalladzina amanun taqullah usikum wa nafsibi taqwallah allahumma filil muslimina wal muslimat habis itu qawmat allahu akbar allahu akbar satu orang mesti angkat tangan rukun khutbah baru empat alhamdulillah ayat wasiat taqwa doa ada satu yang khutibnya lupa khutib lupa baca sholah lawat khutbahnya batal kalau khutbahnya batal sholat juman batal kira-kira sholawat itu penting apa enggak doa ya Allah murahkan rezeki panjangkan umur anakku sehat jangan sampai kena narkoba jangan sampai kena zina jangan sampai kena rampok jangan sampai nanti ngambil uang di ATM tiba-tiba ada yang nepuk bahu di belakang tetap mata saya tetap mata saya jangan sampai suami saya selingkuh jangan sampai kena sabu-sabu jangan sampai pakai repil jangan sampai minum mix mix karbuk vodka kamput tua ya Allah doanya enggak sampai gara-gara tidak baca sholah sholawat maka mesti berdoa dari awal itu ada empat di awal doa baru baca doa Pak Ustaz awak ini kalau doa pakai bahasa Indonesia kok rasanya orang orang khusus ya Pak Ustaz ya doa pakai bahasa Jawa ya Allah ya Allah jadi enggak mesti pakai bahasa Arab yang pakai bahasa Arab itu sholat sholat enggak boleh pakai bahasa Indonesia sholat enggak boleh pakai bahasa Allah gede banget ya batal ustaz samad saya ini rindu sama kanjeng nabi Pak Ustaz mau berangkat umrah duit enggak ada banyak-banyak bersolawat orang yang paling dekat dengan nabi mu'mad sallallahu wali wassalam bukan orang yang paling ganteng orang yang paling dekat dengan nabi bukan orang yang paling tinggi ilmunya akrabuhum yang paling dekat dengan kanjeng nabi adalah orang yang paling banyak baca sholat sholawat makanya nanti kalau ada undang sampai Arab lungonang di arak sholawatan Arab lungonang di Arab yasinan Arab lungonang di tahlilan tahlilan sholawatan yasinan tiga-tiganya berisikan Allahumma sholli ala sayyidina muhammad saya tidak tahu di sungai belida ini maulidnya baca apa kalau di kampung saya bacanya maulid barzanji bodoh aljannat wa naimuha sa'dul iman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih bismillahirrahmanirrahim abdadi ul imla bismillahirrahmanirrahim nabi muhammad sallallahu wa yusallam lomba baca marhaban dan barzanji sekabupaten seprovinsi setuju? supaya anak-anak muda generasi milenial ini mengenang al-barzanji mengenang sair burda mengenang maulid dibah mengenang ad-diya ul-lami mengenang simtud durar al-barzanji ad-diba diya ul-lami burda simtud durar maulid-maulid banyak lagi maulid itu yang populer di tempat kita insyaallah lahirlah bupati-bupati gubernur-gubernur polisi-polisi tentara-tentara walaupun dia berseragam walaupun dia punya jabatan walaupun dia kaya tapi dari mulutnya keluar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kedua apa bukti cinta kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga warisan nabi siap? siap jaga warisan nabi nabi tidak meninggalkan harta warisan nabi tidak meninggalkan kursi emas nabi tidak meninggalkan istana bapak ibu yang baru pulang dari madinah ada ngeliat istana nabi di madinah sedangkan kasurnya saja dari pelepah korma yang dianyam ketika dia tidur berbekas pundaknya di belakang nabi itu hidupnya sangat sederhana lantainya tanah nabi bukan kaya raya nabi duitnya banyak hartanya banyak tapi dia hidup sederhana oleh sebab itu warisan nabi mana inilah warisan nabi yang ada di depan saya ini masjid apa namanya? baitur rahman masya Allah bait rumah rahman Allah yang maha penyayang baitur rahman rumah Allah yang maha penyayang apa sayangnya Allah buktinya yang di dalam tidak kepanasan insya Allah yang di dalam sana dapat pahala ikhtikab amin yang di luar juga dapat karena sopnya tidak putus semua ini kita mendapat pahala ikhtikab di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak perlu ceramah di sungai Belida tentang masalah makmurkan masjid makmurkan masjid mubazir cerita makmurkan masjid di sungai Belida kenapa? karena hari ini masjid melimpah ruah sampai keluar Allahuakbar ramaikan solat berjamaah apa cinta kepada Nabi ramaikan solat berjamaah Nabi kalau selesai solat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Nabi melihat ke belakang memeriksa jamaah satu-satu Ndi Fulat Nandi Fulat Ndi Janu kemana? mana dia? kenapa tidak datang solat berjamaah? inilah hadis yang belum pernah saya laksanakan saya kalau jadi imam di majid dekat rumah saya belum pernah saya tanya Pak Andu kemana? Pak Andu kemana? mana? kenapa Ustaz tidak nanya? oh saya tidak ada kekuasaan kalau saya nanya mana Ustaz? dia tidak ada emang Ustaz mau apa? coba kalau saya kuburnur coba kalau saya bupati selesai solat saya tanya mana kepala dinas? mana kepala badan? mana kepala kantor? mana yang ada kepala? mana yang tak berkepala? kenapa tak datang sini? mana Pak Kapolres? mana Pak Dandim? kenapa tidak datang? mana kepala dinas? mana kepala badan? mana kepala kantor? kenapa tidak solat berjamaah? siapa yang tidak solat berjamaah? non job bisa apa enggak bisa segenggam kekuasaan diberikan Allah pakai untuk menolong agama Allah siap menolong agama Allah siap menjaga Pancasila siap membela ulama takbir saya pula yang takut ustad kenapa suaranya menggelegar ini jam 1 jam 1 ini jam-jam genting kata pepatah Melayu kalau sudah tegang urat perut kendur urat mata coba kalau saya ceramah selu jamaah sekalian marilah kita ramaikan masjid hidup ini tak lama kita mau mati takbir lari mendengar takbir setan lari tunggang langgang lintang pukang makanya kalau terdengar suara azan dari masjid bayitur rahman Allahu akbar Allahu akbar suara anjing melolong ustad kenapa anjing melolong karena mata anjing melihat setan lari mendengar takbir masa setan bisa melihat anjing anjing bisa melihat setan mereka bisa saling pandang memandang oh saya ingin juga melihat setan pakai lama tanjing nah maka ajarkan anak kita dalam rangka maulid nabi lomba azan antar kecamatan setuju? maka anak-anak kita nanti jadi polisi jadi tentara jadi satpol PP jangan sebut ansip pak ustad eh gak apa-apa bayangkan kalau anak kita jadi polisi dia dulu pernah juara azan dan dia azan di masjid Allahu akbar Allahu akbar anak-anak buahnya di luar siapa yang azan itu? Pak Kapolres apa? uh cat mereka langsung sekarang cobalah dengar azan-azan di masjid itu kemarin waktu saya di pinggir jalan pas keluar kota mendengar azan itu saya yang cemas dia yang azan saya yang cemas Allahu akbar dalam hati saya ini sampai apa gak? ini kalau sampai putus di tengah ini gak awat gimana orang mau segan sama Islam? betul? Alhamdulillah bapak gubernur peduli kepada maulid datang bapak bupati peduli kepada maulid datang bapak kapolres peduli kepada maulid datang bapak kapolda gak peduli kepada maulid gak datang datang pak kapolda Sumatera Selatan itu mantan kapolda Riau beliau itu orang Riau yang ditempatkan di Sumatera Selatan beliau orang Sumatera Selatan pernah tugas di Riau balik lagi kemari tadi titip salam untuk Ustaz Somat sampaikan salam Ustaz Somat ada yang tak bisa ditinggalkan saya sampaikan pula salam wa'alaika wa'alaihissalam untuk bapak Zulkarnain kapolda provinsi Sumatera Selatan ini perlu saya sampaikan bahwa saya mau nyampaikan kepada seluruh hadirin yang mendengar maupun yang mendengar lewat rekaman saya dekat dengan kapolda itu maksudnya jangan kalian macam-macam Ustaz Somat itu kalau ngomong pasti ada maksud dibalik umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT artinya apa apapun bajunya apapun seragamnya dia menolong agama Allah kamu punya jabatan tolong agama Allah kamu gak punya jabatan tapi punya duit tolong agama Allah bangunlah masjid manbana masjidan siapa yang bangun masjid banallah mislahu baitan fil jannah maka akan dibangunkan satu istana di dalam surga amin siapa dulu yang bangun masjid Baitul Rahman siapa dulu yang mewakapkan tanahnya sudah meninggal dunia mengalir pahalanya sampai selesai acara seperti tes-tesan embun di tengah gurun pasir yang panas amin hai bapak-bapak hai ibu-ibu ibu-ibu yang gak mau sedekah ke masjid nanti kalian mati setiap dapat duit beli cincin beli gelang beli subang beli anting dan kalian mati cincinnya diambil suami untuk kahwin rasakan hai ibu-ibu yang punya baju sampai tiga lemari begitu kalian meninggal bajunya apa kata istri yang baru jadul campakkan hilang ustad ini ngomongnya gak enak setiap cerita pasti yang perempuan aja mati oke kalau gitu kita balik sekarang suami mati suami-suami ketika dapat duit sawit dapat duit karet dapat duit sarang walet dapat dari asil nanam buah naga kalian buat rumah besar kalian beli mobil besar dan ketika kalian meninggal dunia rumah kalian akan diambil suami yang baru bronis brondong manis mobil kalian yang besar akan dipakai oleh suami yang baru mobil besar tinggal rumah besar tinggal bini besar dan kau akan mati dimakan cacing tanah saudaraku saya sangka ada yang tersinggung bunyi ada orang mau main jalan ke depan ustad jangan singgung gitu nanti ada yang sakit hati ustad somat nanti tolong ceramah jangan singgung-singgung masalah jilbab kenapa begitu nanti ada yang tersinggung oke pas saya ceramah siapa yang tak pakai jilbab wah what nih ustad ini akhirnya saya kena skor 3 bulan gak diselamah ustad somat jangan ceramah oh gak apa-apa rufi'al qolam ansal asatin ada orang yang penanya tidak di mencatat awal Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih udah jangan gara-gara itu hilang ceramah saya yang udah 45 menit tadi siapa yang cinta kepada nabi yang pertama banyak-banyak bersolawat yang kedua jaga warisan nabi siap menjaga masjid nabi siap menjaga quran nabi siap menjaga ulama nabi hari ini berada di hadapan kita para kiai para ulama para habaib para habaib mengalir darah nabi dalam badan mereka mudah-mudahan kita dekat dengan cucu-cucu kanjeng nabi dekat pula kita dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam amin bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya yang perlu kita lakukan kalau cinta kepada nabi tadi ustad somat janjikan ada tiga yang pertama bersolawat yang kedua jaga warisan nabi yang ketiga jaga persatuan umat muhammad sallallahu alaihi wa sallam sumatera selatan itu melayu dan masyarakat yang ada di depan saya banyak dari pulau jawa orang jawa orang jawa tidak pernah mengejek orang melayu sampian kan orang yang suka lari kata dia melayu ku kan lari dan tidak ada perkelahi pernah ada masalah di sungai belida kelahi antara melayu sama jawa tidak engkau jawa engkau melayu engkau batak engkau sunda engkau minangkabau kita semua diikat oleh la ilaha illallah pak ustad tapi itu ada satu yang tidak islam pak ustad agamanya buddha yang itu agamanya kristen yang itu agamanya katolik tetap juga diikat oleh negara kesatuan republik indonesia pancasila ini bersaudara satu akidah hai saudara-saudaraku disini yang tidak satu akidah jangan kalian tersinggung karena kalian juga saudaraku negara kesatuan republik indonesia hubbul watan minal iman ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman kiai haji hasim as'ari punya kitab 19 berbahasa arab dikumpulkan menjadi satu al-irshadu sari fi majmu' moson nafat kiai haji hasim as'ari menceritakan membangkitkan semangat perjuangan dengan teriakan Allahu Akbar Belanda lari pontang panting balik ke Amsterdam yang tinggal dua cuman durian Belanda sama terong Belanda berteriak pejuang bangsa founding father kita ambil bambu berketeriak mengejar Jepang Jepang bunuh Jepang akhirnya Jepang lari sampai lupa bawa sendal itulah tinggal sendal Jepang inilah Bapak Ibu saya cerita perjuangan Bapak ketawa untuk para pejuang yang sudah memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia saya lillahi walahumul fatihah a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki wa middin iya kan a'budu iya kan a'sta'in idhina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim walil ma'udubi alaihim walabdallin amin hatratus seh asyaf as'ari sudah meninggal K.H. Ahmad Dallan sudah meninggal K.H. Wahab Hasbullah sudah meninggal K.H. Bisri Sansuri sudah meninggal apakah hubungan kita dengan mereka putus? tidak hubungan kita tidak pernah putus dengan mereka kalau Bapak Ibu di sungai Belida tiba-tiba dapat SMS Ustaz Abdul Somad yang ceramah kemarin sudah meninggal apakah putus hubungan? tidak apa kata orang sungai Belida? yang ceramah kemarin? iya wah memang sudah kulihat tanda-tandanya dari gaya-gayanya yang sudah mau mati Ustaz kemarin langsung mereka dari sungai Belida ngirim untuk Al-Marhum Abdul Somad Al-Fatihah jangan baca sekarang cepat saja dia kita mati sama tidak asli dengan Baleho? sama kan? ganting Baleho-nya? itu ulah Photoshop Bapak Ibu yang dihuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apapun suku kita dari manapun kita datang Qiblat kita tetap satu makanya dibuat KBIH Multazam kelompok bimbingan ibadah haji Multazam Anda ingin ibadah haji anda mabrur Anda ingin ibadah anda diterima maka manasik hajilah segera daftarkan diri anda ke KBIH Multazam tidak ada pesan panitia saya saja yang ngomong sendiri saya ceramah apa yang saya nampak itu yang saya ngomong nah maka nanti yang undang-undangan berikutnya kalau mau buat iklan buatlah gambar banyak-banyak bersama Ustadz yang berada disini Kiai Habib Al-Mukarram yang ceramah ini detailnya pendek saja us aduh mentang-mentang kurus tidak sampai habis ditulis us Abdul Somad LJM LJ itu singkatan dari licenci licenci bahasa inggrisnya lisans artinya ijazah apa itu tadi jangan-jangan jin mengamuk MA itu Master of Art itu perlu saya jelaskan supaya orang tahu bahwa saya Ustadz karena banyak juga yang ragu saya ini dibilangnya enggak Ustadz orang seganting ini tidak Ustadz sudah jelas pakai batik pakai sorban tak juga Ustadz kenapa Ustadz ceramah pakai sorban dulu pernah saya ceramah enggak pakai sorban waktu itu video belum viral panitiannya nanya Ustadznya mana enggak mungkin saya nunjukkan akulah dia itulah pentingnya pakaian penting pakaian dari mana kita tahu bagi yang enggak kenal kiai dari mana tahu ini kiai ini habib ini orang biasa ini polisi ini tidak polisi dari mana kita tahu dari pakaian maka jaga pakaian andai saya datang ke atas pakai kaos oblong pakai jaket kulit pakai celana jeans pakai helm naik saya ke atas hi guys are you ready to rock pasti ibu-ibu nanya ini Ustadz soman asli apa kawi ya maka jamaah haji pertahankan pakaian pakaian haji bukan maksud saya harus seperti pakaian umroh ikhram selamanya pakaian haji tetap menutup aw awrat Pak Ustadz tolong Ustadz nasihati Pak Haji itu kenapa dari sebelum haji sampai berangkat haji tidak ada perubahan Pak Ustadz dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek sekarang tidak pakai celana sama sekali la'uzubillah salah satu sebab mengapa haji tidak mabrur karena berangkat dengan uang haram menangis di pintu Ka'bah la'baik Allahumma la'baik la'baik Allahumma la'baik la'baik Allahumma la'baik ini pasti orang Sumatera la'baiknya keras kalau orang Jawa la'baik Allahumma la'baik la'baik Allahumma la'baik la'baik Allahallahu syarik hala kalabbaik inna halhamda wal-ni'ma ta'lak wal-mulka la' syarik hala saya ambil mikrofon lagi saya pun bimbing ya la'baik Allahumma la'baik la'baik Allahumma la'baik apa kata malaikat kau tidak dapat haji mabrur sampian orang itu haji mabrur kenapa karena kau berangkat dengan uang haram mana ada uang haram uang kita kan rupiah bentuknya rupiah warnanya merah tapi diperoleh dari cara hak haram pemerintah cuma ngasih satu uang tunjangan lalu kau tambah uang tunjang uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk haram, 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 haram yang pedagang jangan kau sangka kau bukan PNS jangan kau sangka kau bukan ASM lalu kau tidak curang pedagang banyak curang kenapa? main timbangan Alhamdulillah ibu-ibu matanya tajam mata ibu masih tajam kalau dipasarkan baca Quran gak nampak pas dipasar kurang satu mata kurang pertahankan bu, pertahankan karena mata yang tajam itulah yang menyelamatkan timbangan dari curang bayangkan ada pedagang beras satu hari dia kurangi timbangan di mata kita satu kilo sembilan on setengah yang belanja beras hari itu sepuluh orang satu hari dia sudah curang makan haram lima kilo satu bulan lima belas kilo satu tahun wakih tenan bayangkan makan haram, 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 haram kau curang di dunia duitmu banyak pengacara bisa kau bayar bisa kau sogok tapi di akhirat nanti baru kau rasakan ditegakkan Allah maliki yaud middin tegak raja agama Allah SWT akan menghukum engkau sekecil apa kecuranganmu Pak Haji Ibu Aja Ustaz Somad timbangan itu semuanya bohong curang Pak Ustaz timbangan yang jujur cuma satu Pak Ustaz timbangan apa Pak? posyandu timbangan posyandu yang jujur lain daripada itu bohong na'uzbillah maka balik pulang dari sini betulkan timbangan karena judul kita mempertahankan kemaburan haji secucikan hati nah pertahankan kemaburan haji jaga pakaian terus pengajian bapak ibu yang belum berangkat haji mau ikut pengajian tetap bo boleh mudah-mudahan ikut-ikut-ikut pengajian berangkat haji amin ya rabbal alami makanya tiap malam berdoa ya Allah berangkatkan saya anak saya suami saya istri saya pembantu saya sahabat saya kerabat saya tetangga saya berangkatkan kami semuanya berangkat haji ya Allah maka Allah kirimkan malaikat apa kata malaikat? amin kabulkan doa orang ini walaka misluh kau berangkat sama seperti doamu begitu lihat kitab al-mustadrak karya imam al-hakim makanya sucikan hati orang kalau hatinya kotor doanya tak baik ya Allah matikan dia cepat kalau bisa jangan langsung mati buat dia stroke agak 6 bulan apa kata malaikat? amin kau duluan habis berdoa mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih izakum tum ila salah kalau kamu mau salat fasilu wujuhakum basuh muka wa aidiakum ilal marafik tangan sampai siku wa msahu bi ru'usikum kepala telinga wa arjulakum ilal ka'bain kaki sampai mata kaki badan sudah bersih hati belum berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas jadikan hatiku suci dan bersih mudah-mudahan selesai acara maulidnya hati kita bersih insyaAllah ustad ya kenapa saya sakit darah tinggi padahal saya gak ada makan kambing gak ada makan gulai kambing gak ada masuk sup kambing saya mana tahu tanya dokter lah assalamualaikum pak dokter spesialis jantung koroner ya kenapa ada jamaah yang sakit jantung naik padahal dia tak ada makan gulai kambing tak ada makan sup kambing tak ada makan sotu kambing ustad somat sebenarnya ini bukan masalah makanan terus faktor psikologis bahasa dokter lembut psikologis bahasa kita busu ati hasad dengki dendam gak senang melihat orang lain dapat nikmat senang melihat orang susah susah melihat orang senang Alhamdulillah yang hadir disini semua orangnya bersih hatinya seandainya hatinya gak bersih pasti dia cepat pulang dia lihat apa ini ustad ini cerama udah kurus hitam ngapain dia naik diatas tapi semuanya hatinya bersih mereka mendengarkan tausia sebagian memang mendengarkan sebagian lagi mau keluar gak bisa macet saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pulang kondangan tiba-tiba detak jantung tak normal kalau jantung yang normal bunyinya coba rasa sebelah kiri di bawah ada masih berdeguh kalau gak kasih tau kain kapan udah siap tapi kalau orang yang hatinya hasad begitu pulang istri mulai berkunang-kunang suami gak tahan telpon dokter puskesmas Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam bisa datang ke rumah sebentar istri saya ini nampaknya kumat darah tingginya oke I'm coming dokter pun datang bawa balon berwarna hitam ini yang gak ada dalam lagu balon ku ada lima dipencet wah 180 per 150 jangan jauh-jauh dari rumah maksudnya kalau jauh-jauh jenazahnya susah ngurusnya jadi gimana nih Pak Dokter ibu tadi ada makan sob kambing enggak soto kambing tidak sate kambing tidak lalu rupanya bukan salah kambing pas kondangan tadi ada teman pakai gelang emas besar pakai cincin tiga dimana acaranya jeng sana orang berdoa begini dia gini amin maka jangan pakai perhiasan besar-besar yang pertama kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan waspadala yang kedua karena ada orang yang hatinya tidak semua senang melihat nikmat kita begitu makanya jangan tunjukkan ini sebentar-bentar jam berapa ya ii panas ya Pak gatal akhirnya orang sakit hati kumat darah tingginya mati dia dalam keadaan su'ul khotimah padahal setelah dibawa ke tukang emas rupanya imitasi semua dua kali dia rugi lah haula wala puata makanya kita senang saya Pak Ustaz paling sakit hati saya yang melihat tetangga saya itu kenapa rumahnya baru Pak Ustaz rumahnya baru lantai dua setiap melihat itu aduh yang paling tidak enak itu lagi Pak Ustaz mobilnya baru sudah lah mobilnya baru kacanya hitam tidak pernah dibuka setiap lewat ten-ten yang ini rumah baru Pak Ustaz yang ini mobil baru tapi yang paling sakit hati saya ini Pak Ustaz kenapa? bini baru ibu jangan marah dulu bini lamanya ninggal ibu mau marah saja bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT iya kum wal hasada takutlah kamu penyakit hasad busuk hati dendam ke sumat fa innal hasada sesungguhnya hasad yakulul hasanat hasad memakan semua amal-amal amal-amalmu kama takkulun narul hatab sebagaimana api memakan kayu bakar mau menikahkan anak kumpulkan kayu kayu-kayu datang api membakar kayu berubah menjadi arang arang berubah menjadi abu abu ditiup angin hilang tak berkesan mau amal kita hilang? jaga makanya ngasih nama anak jangan cuma nengok Quran begitu anak lahir langsung buka Quran siapa nama anakmu? hasidin wamin syarih hasidin makanya belajar di pondok pesantren darul ulum daftarkan sebelum tanggal berikut ini ibu-ibu kalau sudah mendaftarkan anak di pesantren lepaslah dia dengan nama Allah anakku kamu belajar di pesantren darul ulum belajar jangan nangis ini ibu-ibu tinggal karena anaknya gak tahan disitu kamu belajar disini serius cium tangan kiai belajar sama kiai belajar nahu belajar sorok belajar mantik belajar bayan belajar balawa belajar fikir kwa idul fikir usul fikir belajar disini gitu mama mau pulang setelah keluar tembok baru nangis kalau mau nangis sudah keluar situ cari pohon-pohon karet wuuu yang punya kelebihan rezeki kalau mau awet ibu masih ada yasinan masih ibu yasinan 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 terus ninggal setelah ninggal si iso baca yasin apa ora ora kalau ada yang mati baca yasin kapur kapeh mana ada tapi ada amal yang terus mengalir mana dia tuh kayu-kayu yang di jendela itu atau ganti dengan bagus ganti sedekah nanti habis acara datang pak kiai pak kiai mana jendela yang perlu diganti mana mapan tulis yang rusak mana kursi yang patah kamu mau ganti enggak mau nanya aja itulah yang kekal abadi temboknya warna hijau gedungnya warna hijau karpetnya warna hijau dan bapak-bapak aji pakai baju warna ini aliran apa ternyata pakaian penghuni surga itu min sundusin khudriu wa istabarak orang di surga jubahnya berwarna hijau sudah dapat dalilnya nanti bapak kalau ditanya orang pulang pak kenapa baju hijau jangan tanya-tanya memang udah gini dari dulu kenapa pakai baju hijau ternyata pakaian orang di surga warna hijau kubah makam nabi waktu di madinah kemarin ngeliat warna hijau karpet yang di taman rautah warna hijau makanya kalau sedekah pakai duit warna merah hijau 20 ribu merah 100 ribu gedung warna hijau bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini cinta kepada nabi Muhammad nanti kalau ada yang nanya yang ceramah tadi siapa Ustaz Abdul Sohman kalau payah ingat nama saya mudah qulwollahu a'ad Allahu somat apa isi ceramahnya ada tiga tadi apa saja yang dia sampaikan banyak-banyak bersolawat jaga warisan nabi dan jaga persatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak bisa ingat sabar ada saudara kita datang dari jauh yang membantu kita siapa namanya Panasonic dari Jepang Sony ada juga di belakang itu namanya Samsung dari Korea yang dari kampung kita satu OPPO bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apakah pertemuan kita ini mendatangkan rahmat insya Allah ibu-ibu yang selama ini pakaiannya masya Allah celana jin baju hantu hari ini masya Allah kita lihat semuanya memakai hijab anak-anak kecil pun pakai hijab tengok ada yang pakai cadar yang pakai cadar jangan diejek cadar bagian dari ajaran agama Islam ini sekarang banyak orang melihat orang pakai cadar ngejek melihat gak pakai baju diam yang mau pakai cadar silakan yang mau pakai jilbab silakan karena kalau yang pakai cadar dengan pakai jilbab kelahi yang gak pakai celana ketawa oleh sebab itu ini adalah amalan ajaran Islam jangan saling mengejek saling tolong menolong ini kalau ada orang pakai cadar dia ajek hai ninja ini kalau ada orang pakai cadar yang sempit menelah senyum melihat orang pakai cadar yang sempit menetes air liur pulang ke rumah melihat istri menetes air mata saudara aku yang dimuliakan Allah SWT gara-gara apa gara-gara istrinya bersolek untuk orang lain perhatikan ibu-ibu yang sudah ikut maulid dia bersolek cantik bukan untuk orang lain tapi untuk suaminya ini sekarang banyak perempuan ketika di luar rumah putih di rumah macam kuali ketemu di jalan putih muka putih tangan hitam dipakai bedak sampai dua inci sampai di tempat acaraki pas mati panas luntur meleleh rupanya alis mata speedol whiteboard leleh ambil tisu panas jeng iya panas orang senyum dia senyum yang disenyumkan orang dia makanya tadi mati lampu biru kanan hijau kiri engkau cantik bukan karena bedakmu engkau cantik bukan karena lipstikmu engkau cantik karena tahajidmu di tengah malam engkau cantik karena bacaan yasinmu ibu-ibu masih baca yasin terus yasin wal-qur'an il-hakim innaka laminal mursaleen ala siratim mustaqim bangga kita masih ada ibu-ibu baca yasin dari kamar dari kamarnya terdengar baca yasin begitu dibuka kamar rupanya hape makanya nanti di akhirat banyak yang masuk surga itu flash disk PCD HP alhamdulillah hari ini nyata yang hadir sekarang ini langsung ceramahnya orang yang baca qurannya manusia bukan alat inilah yang akan menyelamatkan umat ini tetap menjadi umat muhammad sallallahu alaihi wasallam tala'al-badru alainah min saniyatil wadah wajabah syukru alainah mada'alillahi da' tala'al-badru alainah sudah terbit bulan purnama di atas kami wajabah syukru alainah kalau sudah diterbitkan Allah sehingga yang gelap itu nampak terang wajabah syukru wajib kita bersyukur kalau bersyukur diganti Allah apa kata Allah la insya kartum la azidannakum tapi kalau kamu kufur sawit sudah banyak karet sudah banyak kelapa sudah banyak sarang walet sudah banyak buah naga sudah banyak kenapa itu saja yang usahat sebut itu yang ingat itu yang saya makan tadi maka syukuri itu semua Allah akan menambah tapi kalau nikmat yang banyak membuat anakmu menjadi pecandu narkoba menjadi pezina pergaulan bebas tidak dikontrol maka inna azabila syadid azabku amat sangat pedih ibu kalau sayang sama anak bukan mengulurkan beli gadget beli motor belikan hp 15 juta beli motor beli motor beli motor mama gak sayang sama adik belikan motor ini beli motor nabrak yang listrik mati kenal pot dipotong monggolegar ada orang sakratul maut mati kontan dipakai maghrib orang sedang sholat sholat maghrib lewat dia di depan ada yang latas satu mampus amin mampus salah siapa kenapa kita belikan motor kenapa kita belikan sayang bukan begitu sayang kalau sayang dengan anak kirim ke pondok pesantren sayang dengan anak kirim ke Yaman hadrah maut tarif sayang kepada anak kirim ke Alasar Mesir sayang kepada anak ini anak semua dipeturutkan anak lajang anak gadis bonceng sana bonceng sini bonceng sana bonceng sini gembuk masuk angin amin di hari pernikahan yang suci malah engkau kasar aku nikahkan 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 yang salah ini kita kita yang salah Ustaz Somad anak saya enggak mau sholat anak saya enggak mau sekolah di kamar aja main gadget main game online yang belikan di HP siapa saya yang belikan paket dua giga siapa saya yang biarkan dia main HP pagi petang siang malam siapa saya sekarang dia kecanduan yang salah siapa Ustadz enak aja salah saya tapi yang dimuliakan Allah tadi saya mulai ceramah jam 1 lewat 15 sekarang sudah jam 2 jam 12 lewat 15 sekarang jam 1 lewat 40 saya sudah ceramah 80 menit kalau enggak percaya tengok rekaman Hai selama menyampaikan tausia ini banyak kata-kata tidak berkenan menyinggung perasaan maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya udah selesai lebih baik minta maaf disini daripada mencari di akhirat betul bayangkan kalau saya nyari Bapak Ibu satu-satu di akhirat dari sejak manusia ngumpul Adam Idris Nuhur soli Ilyas Ilyasak Zakaria Musayyah Ya Ishak Daud Sulaiman Ayub Surkifli nyari Pak Gubernur aja susah apalagi nyari Bapak Ibu susah kita ketemu makanya kalau ada silap salah minta maaf disini maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya Abdul Sohman amba Allah yang doaib dah selesai terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhidmatan kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa makanya banyak orang cemas termasuk Pak Kiai cemas saya terus terang cemas dengan Ustadz makin hari makin kurus saya lihat saya tidak akan mati Pak karena jamaah sebanyak ini terus mendoakan saya mereka mendoakan tapi doa yang paling penting matikan Ustadz Ustadz Somad dalam husnul khatimah jangan sekarang masih ada jadwal ceramah sore lagi nanti terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhidmatan aku luqauliaz astagfirullahalaiwalaikum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh